Kekuatan media sosial seringkali dimanfaatkan oleh sebagian kelompok untuk memproduksi konten-konten yang dapat memecah belah persatuan. Mulai dari postingan yang tidak bertanggung jawab bahkan digunakan sebagai lada profit bagi para produsen Hoax. Bahwa ada satu kelompok yang menjadikan konten-konten negatif dan konten-konten Hoax sebagai industri. Ini mereka tujuannya kebutuhkan ekonomi, tapi mereka dikumpulkan bahwa apa yang mereka lakukan itu memecah belahkan bangsa. Tapi yang ketipu yang masih ikut menyebarkan masih banyak banget, karena itu tadi kita kadang-kadang gak sadar. Ini informasinya dibuat apabila seperti benar, kadang-kadang dicampur adukan dengan informasi yang benar dan informasi yang salah. Lahir dari keprihatinan tersebut, para penggiat media sosial, komunitas, serta berbagai organisasi yang peduli dengan media sosial sebagai media interaksi dan komunikasi meluncurkan gerakan bijak bersosmed. Gerakan inisiatif netizen yang didukung penuh Indosat Uredo ini bertujuan mendorong dan menjaga penggunaan sosial media di Indonesia yang sehat, cerdas, aman, dan bijak, mengingat media sosial kini sudah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia. Kami Indosat Uredo itu bidangnya kan memang kita itu adalah kekuatan kita di selular. Dan sebetulnya teknologi kita juga kan yang memungkinkan orang, teknologi kita yang memungkinkan orang untuk bersosmed. Namun kita kan juga melihat, terutama dalam beberapa tahun terakhir ini, bahwa terasa perpecahan itu semakin lama itu semakin banyak muncul dan diperkuat justru yang negatif itu dengan adanya teknologi dan kondisi bahwa masyarakat itu sepertinya dalam bersosial media Indonesia itu masih perlu banyak dibantu untuk berpikir, bertindak secara bijak. Nah ini kita pas ulang tahun RI ke-72, ulang tahun Indosat Uredo yang ke-50 yang akan datang, kita harus bertanyakan pada diri kita sendiri gitu. Apa sih yang sudah kita lakukan gitu untuk mengatasi semua ini bahkan untuk memperkuat bagaimana Indonesia bisa menjadi negara adidaya dan negara yang berkembang secara dalam ekonomi digital. Kalau teknologi yang ada itu justru dipakainya untuk perpecahan. Padahal kan namanya ekonomi digital juga baru akan bisa muncul karena orang itu justru saling terkoneksi, saling terhubung secara baik itu sosial media maupun kemudian nanti baru kan melangkah keberikutnya ya secara ekonomi gitu. Kita kan pasti orang baru akan memakai teknologi kalau untuk berdagang, untuk berkoneksi dengan yang lainnya itu kalau dasarnya adalah yang positif. Kita berharap adanya bijak bersosmed ini itu menjadi trigger untuk justru melawan unsur-unsur yang mendorong adanya perpecahan. Bijak bersosmed ini mulanya harus dari setiap individu pengguna sosial media yang Indonesia ini sekarang sudah lebih dari 100 juta. Siapa lagi kalau bukan kita? Bentuk utama dari gerakan bijak bersosmed selain penyebaran informasi penggunaan sosial media dengan lebih bijak, didukung oleh video-video informatif dan e-book, juga berupa penyediaan ikrar bijak bersosmed secara online yang dapat dilakukan dengan mengunjungi situs bijakbersosmed.id. Pakai sosmed nggak? Aku pakai. Sosmednya boleh tahu apa aja? Banyak sih kayak Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, Sarah Hah yang terbaru juga, terus juga masih banyak lagi. Biasanya kalau sosmed dipakai buat apa aja? Untuk sharing info, kadang untuk bercanda, tapi yang untuk hal positifnya, terus untuk bersenang-senang gitu sih. Buat nge-share yang bermanfaat, buat chattingan, buat mengetahui media sosial yang zaman sekarang kayak gimana. Mari dia ke sosmed!